Halo assalamualaikum moms di video kali ini aku mau kasih tips ke kalian semua bagaimana cara memasak nasi di kompor dengan cara aron dan di kukus biasanya kita kalau mau masak nasi itu kan di magic.com gitu ya tinggal cetek jadi tapi kali ini aku mau coba share ya ke kalian semua gimana sih cara masak nasi kalau di kukus pakai aron gitu ya jadi metode aron untuk pertama yang aku lakukan adalah mencuci berasnya jadi berasnya aku cuci sampai bersih biasanya aku cuci sampai 3 atau 5 kali bilasan kalau udah bersih tiriskan airnya seperti ini ya selanjutnya aku mau langsung buat aronnya aja ini aku masukkan ke dalam panci panci teflon kayak gini supaya nanti gak lengket ya kadang kalau kita pakai panci aluminium itu sulit banget dibersihkan karena agak-agak lengket gitu tambahkan air untuk air ini secukupnya ya jadi dikira-kira aja dan sesuaikan aja dengan selera teman-teman kalau misalnya teman-teman suka yang lebih lembek bisa ditambah lagi dari ini tapi kalau misalnya suka yang lebih keras boleh dikurangi lagi ya disini aku pakai beras rojo lele sebanyak 300 gram dan air yang aku pakai 350 ml itu udah pas kalau menurut aku gak terlalu lembek dan gak keras juga kita buat sampai airnya susut ya sampai aron kayak gini kemudian matikan kompornya ini sudah jadi aron selanjutnya aku mau siapkan kukusan panci kukus kita beri dulu air di bawahnya masukkan langsung kukusannya kayak gini airnya kalau bisa jangan sampai terlalu naik ya karena nanti bakal jadi lembek banget karena langsung kena nasi nanti airnya nah ini aku pakai saringan kayak gini ya supaya nanti lebih gampang saat ngambil nasinya dan pakai ini tuh jadi lebih praktis karena gak banyak cucian yang kotor nah kalau udah kayak gini langsung kita masukkan nasi aronnya ini semuanya aja kita masukkan ya kita bersihkan dulu kemudian ditutup dan ini kita masak aku masak kurang lebih 20 menitan ya karena ini nasinya sedikit kalau banyak bisa sampai 30 menit atau 40 menit ya kita tutup ya kemudian kita tunggu sampai 20 menit nah ini udah hampir 20 menit nasinya udah mateng ini jadi aku masaknya gak sampai 20 menit ya tadi jadi sekitar 17 atau 18 menit hasil nasinya itu mateng merata bagus banget dan lebih asap daripada kalau kita misalnya masak di magic shop atau rice cooker selain itu biasanya nasi yang dikukus gini lebih awet lebih tahan dari basi matengnya lebih asat lebih merata dan yang pasti ini enak banget ya sehat juga karena kita gak menggunakan listrik gitu oke teman-teman ini kalian tinggal ambil kalian di rumah dan tinggal makan aja ya terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih